Boleh Pak Boleh Pak Boleh Pak Minum jus poinnya berapa lama? Udah dari bulan 4 lah Bu Dari mulai Edukator kemarin Bu Bulan 4 kan Bulan 4 awal Atau pertengahan itu Bu Baru berapa bulan? Iya Saya rutin Bu Gak pernah kosong Bagus Pak Iya gak pernah kosong Pagi, siang, sore Walaupun segelas-segelas Buah apa Pak? Buahnya Semua udah dicoba Bu Saya suka nanas pula itu Bu Nanas saya suka Nanas saya suka Buat nanas Sekarang tuh masih buah nanas nih Iya Iya Baik-baik Luar biasa Ini Pokoknya udah di booking ya Dua minggu lagi nanti Padar Moli bisa Teman-teman Boleh, boleh Pak Boleh Pak Siap Siap Pak Juta Baik-baik Terima kasih Oke Pak Ini Ibu Johana Yang Angkanya 887 Bener bukan ya? Halo Selamat malam Ya betul Saya Johana Sebenernya dipanggilnya Jadi Oh iya baik Selamat malam Sehat ya Tadi Baru pulang Baru sampai Dari kantor Baru sampai rumah Iya Bila-bila naik Gojek Supaya cepat sampai rumah Biar cepat Iya Terima kasih nih Ibu Iya Biasanya masih di jalan Naik Transjakarta Oh Hari ini Di Bila-bila naik MRT Terus Gojek Aduh ini Berkah untuk semua teman-teman Yang ada disini nih Ini sampai Bila-bila lain Selamat malam semuanya Selamat malam Bu Selamat malam Baik Ibu Bapak semua Kita akan mulai Pada malam hari ini Tanggal 7 Oktober 2024 Kita kedatangan Narasumber yang luar biasa Semua akan sama-sama Berbagi Mengenai Kisah upaya Melawan Kanker Dari sini ada Dua Saudara Kita Ibu Erna Suhendan Halo Selamat malam Dan Ibu Lika Yohana Lika Halo Ibu Lika Halo Selamat malam Ibu Lika Kameranya bisa diturunin sedikit Biar kelihatan Oke Sip Terima kasih Nah Sudah jelas Sudah jelas Ibu Kok enggak bisa melihat Sendiri-sendirinya Oh enggak bisa ya Ibu ya Enggak bisa Kenapa ya Enggak tahu juga ya Nanti saya coba Biasanya bisa Coba cek lagi Dari sisi Dari sisi peserta Baik Kita akan mulai Nah Nanti disini Saya izin Nanti menjadi moderator Sedikit hanya jawab Kita santai aja Kita berbagi Nanti teman-teman Yang mau ada pertanyaan Juga boleh Chatting dulu Nanti kalau memang Ada yang beritanya langsung Boleh juga Di interruptsi sedikit Langsung Mau bertanya juga boleh Jadi kita enggak seperti Yang biasanya Harus dengerin Sampai habis Baru tanya Enggak harus ya Kita boleh Santai aja ya Iya Anggap kita lagi Ngopi bareng ya Minum teh bareng Kopinya ini Ini ada kopinya Iya Atau ngejuice pro Bareng gitu ya Oke baik Nah Ibu Erna Boleh ceritakan sedikit Ibu Erna Waktu sebelum Minum juice pro ini Kira-kira ada Gangguan kesehatannya Seperti apa Ibu? Ya banyak Pak Maklum udah Umur Jadi Sebelum saya Di operasi juga ya Di Di Saya Udah Banyak keluhan Biasa Apa tuh Migren Asam urat Asam urat sih Enggak Cuman ini Kolesterol Kolesterol saya tinggi Terus Enggak tahu asam urat Apa Pokoknya sampai Telapak kaki saya Kayak ada kristal Gitu ya Sudah kristal Terus Sambil di laser Jadi saya bolak-balik Ke rumah sakit Veteran Yang deket rumah Di laser Jadi seperti Apa ya Di telapak kaki saya Seperti Ada duri Gitu Di dalamnya Mungkin ada kristal ya Itu sebelum Sebelum saya Operasi Itu saya terapi Sampai beberapa kali Udah Udah bosan Akhirnya Ya udahlah Karena timbul tenggelam Itu sebelum Sebelum mengenal Juspro Kalau dulu Dikatakan itu Penyebabnya apa ya Bu ya Dokter juga Kadang-kadang banyak Penyebab itu Macem-macem Jadi Apakah Pola makan Atau apa Gitu lah Udah Saya udah gak mau mikir itu Karena udah bosan ya Nah setelah Setelah Saya menjalin operasi Operasi Ya operasi Di leher Terus Itu tahun 2018 2018 Nah Nggak mula Diambil sebelah Katanya Ini gak apa-apa Mungkin tiroin kan Biasalah orang Banyak Nah udah Setelah diambil Saya tadinya Nggak mau di operasi Tapi diambil Sama dokter Untuk biopsi Karena curiga Kalau-kalau Ada Yang ganas Nah Ya sudah Saya Menyerah lah Di operasi Tadinya kan gak mau Udah berapa tahun Masa yang gak mau Gak mau diambil Dipertahankan Kayaknya ini karta kekayaan Karta kekayaan Tapi memang Waktu itu Saya ini Sering Sering kecapean Nah sering Itulah Macem-macem Macem-macem Penyakit itu Berkumpul Kayaknya gitu ya Berkumpul Sebentar-sebentar Migren Sebentar-sebentar Kok lemas Itu gak sadar Kalau itu dari Dari situ Nah setelah itu Ya udah Saya Menyerah Udah 6 tahun tuh Mempertahankan Karta kekayaan Akhirnya saya Menyerah Diambil lah Diambil Terus Sambil berdoa aja Mudah-mudahan itu Cuman Apa Kista Kayak Apalah Nempel Akhirnya Saya diambil Terus di biopsi Dokter juga Ini Pelan-pelan Sering bahwa Ini sebetulnya Bukan kista Bukan Biasa Tapi ada Saya yang ganas Saya gak tau Waktu itu Mendengarnya juga Gimana lah Udah Pikirannya udah Macem-macem Udah Udah Macem-macem Aduh Terus langsung Drop Langsung Langsung gak tau lah Gimana pikiran saya Udah macem-macem aja Terus nanya Sana sih Gimana-gimana Ada yang bilang Nah kalau Tirod sih gak apa-apa Dibanding dengan Yang lain Yaudah saya Akhirnya udah gak apa-apa Akhirnya Saya jalani terapi Yang disarankan Dokter Ke RSCM Di Fatmawati Saya di operasi Tidak ada Tidak bisa Terapi disitu Karena harus ke RSCM Saya jalani aja Nah waktu itu Saya ini juga Sudah Sudah mengenal Sebetulnya Sudah mengenal Fermentasi Macem-macem Saya sudah Waktu Belajar Eko-enju juga Sudah kenal Fermentasi Macem-macem Ada Kobucha Ada Apa tuh Yohret Ada Apalah Gitu Tapi belum Belum Inilah Belum terlalu suka Terus saya Berdiskusi Dengan dokter Pola makannya Juga dibekul Dan Disarankan Untuk Saya baru mengenal Probiotik Itu apa Jadi saya carilah Ini Apa kayak Pil Atau apa Terus Saya nanya lagi Jadi Kayak panik aja Nanya sana Sini-sini Sambil Jalankan Terapi Akhirnya Ada yang Menyarankan Ya Udah Ini nih Apa tuh Ada probiotik Katanya Saya tidak tahu Itu promik Atau apa Diperkenalkan Saya pesan Dikirim Dikirim Ternyata Oh ini Promik 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 Itu apa Sambil Coba-coba Gimana caranya Terus Waktu itu kan Kau seles Tari Kayaknya Belum Open Ini ya Apa tuh Penjelasannya Belum Saya belum Lihat di Googling Belum Belum Begitu Bencar Akhirnya Saya coba-coba Sendiri Terus Akhirnya Sendiri Nah Mula-mula Emang gak enak sih Ini kok Rasanya gini Tapi karena Ingin 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 mencoba Akhirnya saya Bikin waktu Saya di terapi Saya mulai bikin Itu Jus pro Bikin jus pro Promiknya Waktu promiknya Dicampur air Juga Dicampur air Sambil di terapi Di RCMA Mungkin ada setahun Polak-balik Saya Sampai di Apa tuh Ngelen Kapsul Kapsul Yang isinya Radiasi Untuk membunuh Ini Nah Waktu yang paling terberat Itu Waktu saya Ini kalau Sebelum COVID Itu gak ada istilah Apa tuh Namanya Lockdown Bukan yang Ini tiga hari Gak boleh ketemu orang Itu apa namanya Waktu COVID Karantina Nah Karantina Jadi Saya karantina tiga hari Tiga hari Waktu karantina Minum kapsul Itu kan Mualnya Mualnya Seperti mungkin Kemo Seperti kemola Itu semacam kemok Saya bawa Bawa Itu Promik kok Itu promik Promiknya aja Saya minum Emang Emang lain gitu Ini Agak Jadi seger Kayak makan buah Buah asem gitu ya Jadi seger Kalau gak gitu Saya pasti muntah Tiga hari Saya disana Terus minum Ya diminum aja Diminum terus Terus beberapa bulan Karena kan itu Saya dicek lagi Jadi dalam setahun Setahun itu bisa Tiga kali Saya di karantina Disitu saya jalani aja Sambil Menperdalam Ini Just pro Promik Saya baca Saya Kausal Setari Saya sama Bu Yvonne Dan sama Bu Yvonne Konsultasi Terus Sambil Saya Ini pola makan Juga saya Betulkan Sambil terus Minum justru Harus Terus menerus Dan sabar Dan saya baca Ada healing crisis Ada apa Saya jalani Memang ada Oficialing crisisnya Apa ya Waktu itu Kalau gak Salah Ada yang Kebelakang Ada yang Kebelakang Terus Jadi ini ya Jadi Ada yang Saya berapa kali Ada yang Terus jadi ini Kepala itu Seperti Apa gitu Berat Tapi cuma Tiga hari Tiga hari Itu Dengan tekad Yang kuat Saya jalani Terus Dan saya rajin Terus Justro Dengan berbagai Macam resep Akhirnya Dalam Setahun Setengah Mungkinnya Ada Perbaikan Selain saya Tidak Tidak Lemas Dan tidak Setiap Terapi Tidak Apa tuh Tidak menjadi pusing Tidak Saya herannya Ini kok Kolesterol saya Jadi gak Gak muncul lagi Gitu ya Kebawa Terus yang Yang di kaki Di kaki itu Gak Gak ada lagi Yang tadinya Udah di Laser Di apa Di kaki Dalam Telapak kaki Itu Itu mulai Kok gak ada ya Bukan-bukannya Saya mengharapkan Ada Dateng Gitu Tapi Aneh kok Bapak ada Hilang Gitu ya Saya bersyukurnya Ya Itulah mungkin Saya Jadi Saya Percaya Sampai berdoa Juga mudah-mudahan Ini jalan terbaik Buat saya Dalam Rangka Mencari Namanya Ikhtiar Ya Ikhtiar Ikhtiar Apa aja Jadi Nah setelah Saya yakin Saya kurangi Yang vitamin-vitamin itu Karena saya yakin Kalau di Juspro Juga udah banyak Vitaminnya Jadi takutnya Berlebih Vitamin saya Saya enggak Cuman mungkin Kalsium masih Dari dokter Dan ini Kalau hormon Masih Masih tetap itu Belum ada penggantinya Katanya Kalau Yang tiap hari Tapi Ya dibarengi Dengan rajin Itu aja Juspro Saya lebih senang Juspro nya Jadi Selain saya Senang Beraneka Mencoba-coba Dirasanya Kalau di Campuran buah ini Sama ini Rasanya apa Ini juga Sambil mengobati Diri gitu Dan yakin Dan Jalani aja Dengan Ikhlas Dengan Tidak memikir Saya pengen Ini obat Pengen sembuh Kalau enggak sembuh Begini-begini Enggak juga Jalani aja Yang menyembuhkan Kan hanya Allah yang di atas Jadi udah Sampai sekarang Alhamdulillah Sepertinya Walau usia Udah segini Saya kayak Enggak ada penyakit Yang berat-berat Ibu usianya berapa Sekarang Aduh Udah kepala tujuh Baru Kepala tujuh Baru naik tingkat Ibu anak Baru naik tingkat Levelnya Naik kelas Naik kelas Baik Sebentar nanti Saya akan ada Pertanyaan-pertanyaan Untuk Ibu ya Ini menarik nih Jadi saya mau Nyamuk ke Ibu Lika dulu nih Ibu Lika Ibu Lika Kenal Promik ini Kapan Bu Dan sebelumnya tuh Memiliki masalah kesehatan Seperti apa Sebelumnya Terima kasih Untuk Kesempatannya Sebenarnya Saya gak Pinter ngomong Saya Tau Promik itu Sebenarnya Sekitar Tahun 2021 Pertama Memang Akhir Akhirnya Pas tau Kena cancer Itu kan Pas Mungkin Pas Pandemi ini Tiba-tiba Kerja Malam Jadi siang-siang Jadi malam Harus Gak boleh masuk kantor Jadi Kayaknya mungkin Istirahat saya Apa saya tuh Udah jadi Kacau Apalagi saya sudah Memasuki Masa Udah 45 ke atas Kata orang kan Hormonnya Udah Gak Ini Apalagi saya Kan Memang Menikah Belum punya Anak Juga Dan Tahun Ini Akan Genap 50 Memang Sudah Masuk Mungkin Kata orang Ya Memang Memang Jadi Banyak Apa ya Membuat Jadi Ada CA Jadi Kebetulan Saya Tanggal Akhir 2021 Biopsi Terus Baru Dan Tau Ternyata Kata dokter Ini memang Sudah Ini Sudah Ganas Tapi Saya Masih Gak Menerima Tapi Sambil Saya Cari-cari Tau Cancer Gimana Minum Apa Jadi Saya Suka Cari-cari Apa Dulu kan Kita kan Pas pandemi Itu Online Semuanya Jadi Pas ketemu Dengan Grup Kebetulan Grup Pak Jarot Nah Disana Itu Aku Kenalnya Promik Terus Terus Langsung Saya Searching Tahun 2022 Awal Apa Namanya Saya Searching Terus Kalau Tahun 2022 Sudah Mulai Banyak Info Soal Promik Sudah Ada Websitenya Jadi Saya Baca-baca Dan Saya Juga Cari Informasi Yang Lain Katanya Kalau Orang CA Itu Ada Yang Memang Bagus Minum Probiotik Saya Sebenarnya Dulu Memang Gitu Mengerti Apa Probiotik Gak Pernah Tau Memang Saya Suka Makanan Yang Boleh Dibilang Sayuran Apa Gitu Tapi Namanya Minuman Probiotik Itu Memang Gak Tau Jadi Tahun 2022 Pas Bulan Maret Bulan Maret 2022 Saya Kan Dioperasi Diangkat Payudara Kiri Terus Dokter Langsung Bilang Kamu Akan Langsung Kemo Jadi Saya Kemo Itu Bulan Maret Diangkat April Mulai Kemo Pertama Nah Pas Kemo Pertama Ini Saya Sudah Lebih Banyak Tau Soal Promik Sudah Banyak Cari Tau Tanya Dan Akhirnya Saya Lihatkan Katanya Saya Ikut Jadi ikut Grup Grup Promik Waktu Itu Dari Pak Jarot Masuk Grup Promik Saya Lebih Baca Baca Di sana Wah Sudah Ada Instagramnya Waktu Sudah Mulai Ada Untuk Tips Tips Nya Terus Kalau Saya Karena Saya Orang Setelah Probiotik Itu kan Memang Bagus Sudah Tahu Ilumnya Sudah Baca Setelah Dari Yang Ada Pas Ibu Yvonne Menjelaskan Saya Mengikuti Berapa Kali Saya Di Grup Yang Mana Saya Ikuti Tentang Penjelasan Promik Dan Produce Jadi Saya Memang Lihat Juga Orang-orang Orang-orang Yang Ini Nggak Mungkin Kalau Nggak Bagus Jadi April 2022 Itu Lama Kali Di Mau Di Kemo Saya Sudah Cari Untuk Yang Ada Sales Mau Coba Saya Mau Coba Terus Saya Cari Tahu Di Websitenya Sales Tari Yang Deket Dengan Rumah Saya Yang R.I. Jakarta Selatan Dan Saya Saya Pikir Yang Amat Saya Dapat Ibu Erna Kalau Jangan Salah Satunya Saya Lihat Ada Ada Berapa Orang Cuma Saya Kayaknya Paling Deket Dengan Ibu Erna Rumah Saya Deket Ragunan Ragunan Kecil Mungkin Deket Lebih Deket Saya Coba Hubungi Ibu Maaf Saya Ini Saya Tahu Ibu Dari Kawus Lestari Saya Mau Beli Mau Coba Promi Karena Saya Mau Kemo Saya Mau Coba Kan Katanya Sejam Sebelum Kemo Kan Boleh Minum Dulu Supaya Apa Ya Aku Lupa Supaya Tetap Seger Apa Gimana Gitu Saya Baca Dari Waktu Sudah Ada Testimoni Soalnya Minum Itu Waktu Itu Dan Sebelum Kemo Saya Satu jam Sebelumnya Saya Minum Sekitar Mungkin Yang 200 mili Yang botol Kecil Waktu Itu Saya Minum Akhirnya Jadi Beli Ke Bu Erna Makasih Bu Erna Sampai Sekarang Ini Sangat Buat Saya Terus Setelah Itu Saya Minum Kan Dokter Bilang Gak Boleh Boleh Minum Kalau Jangan Jibareng Bareng Jadi Aku Satu Jam Sebelumnya Baru Kemo Dan Mungkin Juga Karena Waktu itu Sebelum Seketemu Promi Pas Tau Saya Berdoa Berdoa Aku Nggak Ngerti Aku Disini Jauh Dari Orang Tua Aku Di Kampung Ada Suami Tapi Aku Merasa Aduh Cuma Semuanya Cuma Hanya Yang Maha Kuasa Yang Mampu Menunjukkan Jalan Apapun Pasrah Apapun Tapi Nggak Mau Yang Mau Yang 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 Apa Ya Yang Dibanggir Terlancar Pokoknya Semuanya Baik Dan Tunjukkan Cara Yang Gimana Yang 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 Nggak Nggak Ya Nggak Menyiksa Atau Gitu Dan Ketemu Promi Nah Setelah Itu Saya Kemo 6 Kali Memang Saya Minumnya Sih Nggak Terlalu Banyak Maksudnya Kadang Cuma 200 Milli Kadang 40 Milli Terus Saya Langsung Coba Dari Pertama Kali Beli Dengan Kepada Ibu Saya Langsung Coba Bikin Sendiri Produce Jadi Saya Bikin Di Aqua Yang Satu 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 Yang Bikin Yang Sederhana Jadi Misalnya Saya Bikin Hari Ini Saya Bikin Isinya Sirsak Kemudian Besoknya Saya Bikin Buah Anggur Jadi Cuma Contoh Disuruh Coba Satu Macam Berikutnya Saya Coba Dua Macam Pokoknya Sangat-sangat rajin Waktu Awal 2022 Selama 2022 Dari Awal 2022 Sampai Akhir 2022 Itu Rajin Bikinnya Tapi Setelah Kerja lagi Normal Sekarang Udah Males Karena Pulang Pergi Malam Bikinnya Jadi Saya Beli Jadi Pada Bu Langsung Ya Tapi Memang Saya Ngerasa Itu Selama Kan Waktu itu Masih Masih Corona Masih 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 Boleh dibilang Mereka tuh Bingung Kamu Kan kamu Kemo Habis kemo Radiasi 30 Eh 25 kali 25 kali Jadi Selama 2022 Itu Dari Operasi Angkat Terus Kemo Terus Lanjut Radiasi Itu Memang Memang Apa ya Rentan Gitu Kalau kamu Gak pernah Kayaknya Gak pernah Kelihatan Batuk Tapi Selalu Bawa Botol Kecil Ada promik Sepanjang waktu Saya pakai Masker Terus Semprot Masker Terus Setiap Minum Saya Karena Ya Lumayan Mahal ya Jadi Saya Suka Sedikit Pokoknya Setiap Minum Setiap Sepanjang Hari Itu Walaupun Cuman Mungkin Satu Dua Sendok Tiga Sendok Kalau yang Promik Karena Mahal Jadi Saya Selalu Minum Sepanjang Hari Sebenarnya Nah Kalau Produce Begitu Juga Kalau Produce Pagi-pagi Saya campur Dengan minum air putih Jadi Ya Hanya yang simple-simple Aja Soalnya Saya juga Gak begitu Ini Paham Soal Pola hidup Sehat Terus Memang Saya tahu Juga Banyak Yang lain Kalau Makanan Sayuran Buahan Lebih Dibanyakin Yang Senatural Mungkin Memang Mencoba Itu Tapi Sepanjang Sampai Tahun 2000 Berarti Menginjak 2021 22 23 24 Ini Tahun ketiga Sebenarnya Saya belum Bisa dibilang Survivor Masih Warrior Masih berjuang Sebenarnya Saya Belum Belum Apalah Belum Melewati Pas Bebas Dari Itu Mungkin Tapi Mudah-mudahan Saya berdoa Tapi Proju Sama Promig Ini Sangat-sangat Bawa saya Badan Selalu Sehat Seger Kuat Jadi Kalau Benar-benar Yang namanya Flu Batuk Tidak Ini Tapi Secara Ini Saya Botak Sampai Akhirnya Tap-tap Sampai Ke semua Badan Dan Kebiasaan Sampai Sekarang Kalau Saya Lihat Rambut Saya Lumayan Cepet Tumbuk Tidak Ketombean Sampai Sekarang Lalu Saya Sangat-sangat Ketombean Rambut Ini Berontok Terus Kulit Saya Kata Teman-teman Saya Kamu Kayak Gak Pernah Di Kemo Kulit Kamu Kok Gak Kelihatan Gelap Biasanya Orang Kalau Habis Kemo Radiasi Suram Gelap Terus Kamu Gak Kelihatan Purus Purus Dan Tapi Juga Gak Gemuk Pas Sebenarnya Kayaknya Orang Sehat Mata Kamu Bersih Terus Kadang-kadang Saya Pakai Saya Setiap Hari Semprot Pomi Kemuka Kan Ikutin Testimoni Juga Di Teman-teman Saran Bu Erna Sangat-sangat Glowing Glowing Dengan Umur Bu Erna Sehat Dan Masih Inspiratif Banget Tadi Saya ikut Sebenarnya Saya ikutin Banget Apa yang Ibu Erna Kasih Tahu Dan Sambil Baca-baca Di Testimoni Pro Produce Aku Bilang Sesimpel 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 Itu Aja Jadi Semua Yang Kan Gak Boleh Pakai Kimiari Katanya Atau Krim-krim Jadi Sejak Memang Sejak Pakai Promi Itu Gak Pernah Lagi Tapi Memang Itu Sebenarnya Saya minumnya Kan disarankan Satu liter Memang Kadang Gak Sampai Satu liter Tapi Saya Upayakan Sampai Kalau Udah Habis Itu Saya Tiap Hari Harus Minum Harus Semprot Seluruh Badan Harus Semprot Gigi Saya Itu Apa Namanya Boleh Dibilang Sebenarnya Sudah Rapu Tapi Sampai Kemo Sampai Sekarang Gigi Saya Udah Pada Pata-pata Yang barengan Saya Kemo Tapi Saya Enggak Kalau Sebelum Tidur Saya Selalu Kumur-kumur Minum Minimal Seperempat Gelas Projuice Atau Enggak Promic Dan Itu Bikin Saya Boleh Dibilang Sebenarnya Tidurnya Lebih Kalau Saya Lihat Di Jam Tangan Tidur Deep Sleep Lumayan Lumayan Dapet 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 Dan Tapi Jalan Kaki 10.000 Langkah Jadi Kalau Kemana-manapun Kayak Waktu Saya Kemo Aja Juga Kalau Pergi Kemo Sendiri Pulang Saya Naik TJ Naik Jembatan Maksain Maksain Diri Untuk Sehat Karena Lihat Orang-orang Yang Survive Saya Cuma Lihat Orang-orang Yang Survive Aja Cara-caranya Yang Gimana Supaya Survive Ya Memang Diri Kita Sendiri Sih Yang Kalau Mau Sehat Ya Diri Kitanya Gak Semangat Untuk Sehat Ya Gak Akan Bisa Sehat Tapi Saya Bukan Bukan Karena Ini Saya Bukan Kepintaran Saya Karena Petunjuk Yang Di Atas Kalau Udah Sakit Tinggal Nangis Sama Yang Di Atas Ya Pokoknya Sampai Sekarang Saya Bersyukur Banget Pokoknya Senang Banget Bisa Bertemu Dengan Promik Dan Projus Waktu Itu Sempat Dengan Acara Di Dekat Rumah Bu Erna Berketemu Bu Erna Undang Saya Ketemu Ibu Yvonne Senang Sekali Menjelaskan Lebih Luas Bios Wah Kapan Saya Bisa Ini Saya Masih Kerja Jadi Belum Gak Bisa Mempraktekan Sejauh Untuk Bios Masih Tapi Itu Kalau Saran Saya Kalau Semua Orang Bagus Minum Promik Projus Bener-bener Badan Itu Jauh Lebih Sehat Kuat Suami Saya Juga Dia Apa Namanya Batuk-batuk Belakangan Gak 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 Biasanya Dia Langganan Batuk-batuk Panjang Tapi Dia Sekarang Juga Boleh Dibilang Gak 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 Pokoknya Apa Ya Sedari Ujung Rambut Ujung Kaki Saya Manfaat Itunya Sangat Sangat Terasa Dan Bersyukur 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 Terima kasih Terima kasih Bersyukur Aduh Selalu Aduh Dapet Bersyukur Proyukurnya Yang Enak Seger Saya Malas Bikin Dapet Bersyukur Tapi Aduh Benar-benar Saya bersyukur 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 Mungkin Itu aja Dulu Kali Saya Tahu Sangat menginspirasi Kepada Kami semua Mengenai Pengalaman-pengalaman Hidup ini Nah Bu Lika Kalau Ibu Lika Tadi ada sempat bilang Ada juga Sesama Penderita Juga Ada yang kemo Nah Kira-kira Perbedaan Ibu Dengan mereka Yang sama-sama kemo Itu apa ya Bu Dari mereka sendiri Yang gak minum proyek Itu seperti apa Sebenernya sedih sih Jadi sedih Karena ada beberapa Kebarengan pas kemo Itu sudah Malah ada beberapa Yang jauh lebih muda Dari saya Umur 20-an 30-an Mereka sudah pergi Kapa namanya ya Jadi Bukan saya bilang Saya paling hebat Enggak Tapi Banyak yang Kondisinya memang Lebih Apa ya Badannya Enggak 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 Kelihatan kuat Sudah kelihatan Sekali Jadi pas waktu Kan saya masih Kemarin hari Jumat Saya ke dokter Untuk Konsultasi Hasil Saya cek-cek Karena kan Seharusnya harus Pet scan Cuman karena Saya belum bisa Jadi dokter bilang Gak apa-apa Masih bisa Untuk Dengan Mamografi USG Payudara USG Apodomial Torax Ada lima Turmormarker C153 Dan kemarin Puji Tuhan Semuanya hasilnya Kata dokter Bagus sekali ini Nanti kamu Akan ganti obat Jadi saya masih Ada minum obat Sebenarnya minum obat Hormon Setiap hari Nanti Akhir Desember ini Karena kamu sudah Dulu tolong yang ini Kamu karena faktor Maaf ya Faktor umur Harus Ganti Obat yang lain Enggak sama lagi Tapi tetap Setiap hari Harus minum Dan Dia bilang Bagus hasilnya Saya kemarin sedih Teman-teman saya Kok gak ada ya Kan biasanya Kalau gitu kan Suka ada Bebarengan Saya pakai BPJS Kesehatan Jadi Kalau dari itu Panjang Antri Lama Pasti kita ketemu Pasti Bebarengan Pasti ada salah satu Karena kita Rame kan Banyak Teman-teman Bebarengan Kemarin sedih Antara bahagia Dan sedih Karena Bahagia Karena memang hasilnya Kata dokter Bagus Tapi sedih Kok gak ada teman-teman Bebarengan Aku memang beberapa Sudah Ya sudah Mendahul Saya coba Mengasih tau sih Cuman agak susah sih Menerangkan ya Ada beberapa Yang sudah akhirnya Mau mencoba Tapi saya Gak tau juga Mereka Bener-bener Mencoba Promic atau produce Ada beberapa orang sih Yang saya kasih tau Memperata-rata sih Memang mereka Gak suka dengan baunya Aku bilang Eh baunya memang Asam Tapi cuma sebentar Dan tidak meninggalkan Bau tau Tapi Tapi Manfaatnya Jadi Apa ya Lebih Boleh bilang Kalau kita Abis kayak mau minum Langsung minum itu Badan tuh kuat Seger gitu Rasanya Pokoknya Ya rasanya memang Pasti gak enak Panas Iya Iya bener Tapi Masih makan Makannya itu Kalau minum produce itu Kayaknya masih bisa Membuat kita Masih ada rasa makan Jadi mungkin Ya Karena Badan kan dihantam Dengan obat kemo yang keras Tapi Kalau gak makan kan Badan tambah Tambah Apa ya Gak bisa bertahan Kalau makan Paksain makan kan Proses untuk penggantiannya Mungkin Lebih ini lagi ya Nah Dengan produce itu Saya rasa Minum promic itu Makannya lebih ini Jadi Memang Ada teman Tapi Kebanyakan teman-teman saya Sudah Agak Sekarang ini Kan kita udah masuk 2022, 23, 24, 2 tahun kemudian ya Kayaknya saya ketemu teman Mencari teman yang Boleh dibilang Sama-sama ini Saya belum ketemu Sampai kemarin Baik Baik Ya Memang Eh Ibu Dika Sinyanya hilang Atau masih On Beneran sih Masih Oh baik Oh Gak beneran ya Oh iya Ya Baik Berarti Saya memang melihat bahwa Dari Ibu Lika maupun Ibu Erna Memiliki semangat juang Untuk hidup itu lebih tinggi Dan Mau berkorban ya Baunya Aromanya kayak Gimana gitu ya Yang penting saya mau sembuh dulu deh Bau nomor 2 gitu ya Baik Baik Nah Balik lagi ke Bu Erna nih Bu Erna Mungkin ada sebagian orang Tidak tahu Bu Tiroid itu sebenarnya apa Bu Ada sempat dijelaskan gak ya Sama Dokter atau yang lain Apa sih tiroid itu Bu Ya Itu kan semacam Apa hormon buat Mengatur Keseluruhan Mungkin setiap orang juga Tiroidnya harus Harus Apa normal ya Mungkin Gak terasa Waktu itu ada perubahan Sedikit Diabaikan saja Tidak terasa Sebetulnya itu Harus dicek sih Setiap orang juga Apa tuh Coba dicek Terutama kalau sudah menopos ya Sudah menopos ya Perubahan hormon itu Betul-betul Gimana tiap orang beda sih Cuman tetap harus Coba deh hormonnya ini Norma Enggak Nah saya setelah menopos itu Justru perubahan hormon itu Yang tidak stabil Jadi akhirnya Mungkin terus kena Kesini Dan dibiarkan saja Saya Cuek aja Karena saya Maksud orang Tahan Tahan terhadap sakit Jadi kalau sakit sedikit Itu bukan sakit Kalau Migren sedikit Itu Biasa ibu-ibu Tapi Yang Di dekat mana Biar orang-orang Teman-teman kita Tahu bagaimana Di leher kiri Di leher kiri Itu udah saya periksa Malah Waktu saya Merasa sedikit sakit Udah periksa ke Dokter Ini MNC Yang dokter Dante Yang sekarang jadi Wamen Menteri Kesehatan Sekarang jadi Wamennya Dokter Dante itu terkenal Saya ke sana Jadi pengen yakin Ini apa saya Normal atau enggak Karena Saya suka begini Sudah diperiksa Disedot malah Waktu itu belum ada Belum ada Kayak tumor itu Belum ada Disedot Normal Tapi Saya merasa itu Apa Badan saya Enggak Enggak enak Itu setelah ternyata Dari umur Umur 60 Umur 60 itu mulai Hormon-hormonnya itu Mungkin perubahan Tapi Saya cuekin Saya cuekin aja Udah enggak apa-apa Itu paling Biasa minum panadol Itu sebelum Sebelum Kena Ini ya Jus pro Tapi Ada dokter Jadi ada dokter yang Berbeda pendapat Waktu saya ada Ada tubuhnya Di sini Diambil katanya Walaupun masih kecil Tapi dokter yang satu Tidak usah Kalau tidak Mengganggu Akhirnya kan bingung Setelah Berapa tahun Mikir-mikir Akhirnya Membesar 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 Baru Saya memutuskan Bolehlah Diambil Nyerah Boleh diambil Tapi Dengan pertimbangannya Udah Gimana Pertimbangannya Banyak sekali Gimana kalau saya harus Minum obat Seumur hidup Gitu kan Terus kata Sudahlah Kita hidup Tidak tahu Berapa tahun lagi Jalani aja Kalau mau diambil Ambil lah Pengen tahu Apa sih Sebetulnya Daripada mengganggu Memang merasa terganggu Setelah 6 tahun Gitu lah Mengganggu Mengganggu ke Ya itu mungkin Karena sering migrain Sering macam-macam Sering drop Jadi seperti Lemes mungkin Hati-hati aja Kalau ada yang Tiba-tiba Badan itu lemes Tidak berdaya Seperti Mau ngangkat Badan aja Gak ada Gak ada tenaga Plus leher kirinya sakit Iya sakit Sakit Berarti dua-duanya itu Kalau ada Berarti ada indikasi yang sama Ya Jadi Kadang-kadang Ngelas sakit juga Tapi badan lemes Nah itu Tanda-tandanya Ini pasti ada Ada sesuatu Jadi Jadi begitu Akhirnya ya Nyerah diambil Kalau sudah diambil Itu kan resikonya Memang Saya udah kehilangan Itu dua kali kan Saya operasi Dua kali Pertama Dokternya nyoba dulu Bu Coba dulu separo Separo Biar ada Hormonnya biar ada dulu Tapi setelah biopsi Ada Seaganasnya Dokternya gak mau Ngambil resiko Takut Ini nyebrang Si sel-selnya nyebrang Ke sebelah kanan Nanti udah gak bisa Dipapain Akhirnya Diambil Padahal yang ini normal Gak apa-apa Baik-baik Jadi teman-teman Biopsi itu adalah Mengambil Sel di jaringan Tertentu Untuk dicek Ini ada masalah Atau enggak Di jaringan tersebut Jadi kalau ada masalah Maka jaringan tersebut Organ tersebut Itu perlu diambil Tindakan lebih lanjut Nah Bu Kalau Kalau kelenjar Tiroid itu Biasa orang sebutnya Adalah kelenjar Kelenjar tiroid Nah Teman-teman yang Belum tahu Kelenjar tiroid ini Merupakan salah satu Dari Sistem Imunitas Sistem Kekebalan Tubuh kita Salah satunya Adalah kelenjar tiroid Ada banyak Kelenjar-kelenjar Yang lain Tapi salah satunya Adalah kelenjar tiroid Nah Kelenjar tiroid ini Dia berfungsi Untuk Menghasilkan Hormon-hormon Itu Senyawa-senyawa Kimia Yang membantu Untuk Metabolisme tubuh Suhu tubuh Pertumbuhan Dan Perkembangan Kalau ternyata Kelenjar tiroid kita Tidak ada lagi Di dalam tubuh kita Maka Hormon yang mengatur Untuk Metabolisme tubuh kita Suhu tubuh kita Dan lain-lain Ini Tidak ada Jadi Hormonnya gak ada nih Senyawa kimia yang mau mengatur Gak ada Oleh karena itu Maka Imunitas kita akan turun Kalau kekebalan tubuh kita turun Rentan terhadap penyakit Paling gampang adalah Capeknya Kentara Aduh kok Cepat capek ya Karena apa Karena sistem imun kita Gak ada Atau berkurang Karena kan sudah diambil Nah Kalau sudah diambil Maka Ini menjadi masalah Kita perlu meningkatkan Imun kita lagi Nah Ada dua cara Cara pertama tadi Ibu Erna juga sudah sampaikan Adalah Kita Mengonsumsi Obat Obat hormon Karena obat hormon Tiroid Ya Untuk mengganti tiroidnya lah Seperti itu Dan yang kedua adalah Cara yang alami Kita bisa gabungkan Yaitu dengan Meningkatkan Food as medicine Jadi makanan itu Sebagai pengganti obat Yaitu bisa minum Probiotik Ataupun Makanan dan minuman Yang benar-benar bisa Membantu meningkatkan imun Nah Tentu saja yang meningkatkan imun ini Salah satunya itu adalah Probiotik yang ada dari Juice Pro Nah Bu Erna Bu Erna kan tadi ada bilang Sudah diambil Lalu Tetap minum obat Tetap juga minum Juice Pro Ini ada pertanyaan nih Bu Sehari minum Juice Pro itu berapa banyak Bu Dan Komposisi yang baik Untuk Mencegah itu Kira-kira ada Rekomendasi enggak Bu Saya sehari Sekarang paling tidak Minum Minum sekali Kalau lupa gitu Itu Satu mag Itu 300 mili ya Satu yang putih Mag putih Itu paling sedikit Nah sore Jadi pagi Saya gini Jadi pagi itu saya Mesti ambil Ambil Obat hormon itu Itu udah sebelum makan ya Nah setelah itu Selang Saya makan sedikit Lalu Juice Pro Juice Pro nya satu cangkir Nanti sore Sebelum sore-sore nya Saya Satu lagi Itu Yang satu sorenya itu Tidak harus Kadang-kadang lupa ya Tapi Satu lagi itu Cukup juga sih Untuk Daya tahan Tubuh gitu Terus Ya mungkin ini yang Oh ya dulu Saya tuh Sebelum itu tuh Apa tuh Mah Mah saya itu Sangat berat Sangat berat Dulunya Sangat berat Sampai Seperti Seperti orang Saya sampe lupa itu Rasanya gimana ya Sampai orang seperti Yang mau Jantung Seperti penyakit jantung Ke atas kan Ke atas Sampai Sampai Melit Itu dulu Tapi sekarang Alhamdulillah Gak udah berapa tahun ini Sejak itu aja Saya gak Kalau dulu Yang sebentar Jadi saya kemana-mana Dulu tuh Bawa ini Obat Apa Apa tuh Yang obat Mah itu Laparus Apa Apa namanya Zolek Yang dulut itu Apa Ujungnya Raparaso Raparaso Nah itu Jadi Sebelum makan Kemana-mana Saya itu dulu Itu dulu Baru Baru tuh enak Itu dulu udah kelihatan Dan hilangnya juga Saya lupa Kapan gitu ya Hilangnya juga Tiba-tiba Kok udah gak ada Gitu aja Udah gak ada aja Itu dulu Sering Udah sekarang Udah gak tergantung Nah sekarang Saya Juice Pro Saya itu Ini Seringnya Pakai anggur hitam Campur Kalau saya kan senang Yang agak-agak Agak campur Dan warna Itu pasti Buah naga Pasti saya Buah naga Jadi anggur Jambu Jambu Biji merah Itu pasti ada Anggur kadang-kadang Kalau lagi murah Saya anggurnya banyak Kalau lagi mahal Anggurnya sedikit Sama ini Jambu merah Jambu kristal juga Terus Ujung-ujungnya Di ini Terakhir dikasih pisang Untuk segar Itu pasti enak Kalau pakai pisang Pakai pisang Wangi Jadi Selain warna Mungkin Tiap orang berbeda Selera ya Kalau saya Selalu Ada warna Ada wanginya pisang Dan anggur Sama jamu biji Gak ketinggalan Jambu biji Itu ada terus Untuk Daya tahan Daya tahan tubuh saya Gitu aja Yang empat Mungkin yang lainnya Tinggal di mix Ada belimbing Ada apa Ada apa Tapi yang paling enak Itu kalau Memang Akhirnya dipakai Dipakai pisang Itu pasti enak Wangi Dan sekarang Udah gak Sekarang itu Udah gak Bau Gak merasa Bau Itu apa Enggak Sekarang udah Enak aja Gak pakai gula Awal-awal kan Kayak mudu pakai gula Wah Kayaknya ini Sekarang Bala pakai gula Udah gak enak Jadi Segernya Ya asli Yang original Jadi Kalau yang Bagus itu Kalau rutinnya 500 500 mil Itu Pasti Tidak usah Ditambah vitamin Saya gak Minum vitamin Vitamin macam-macam Cuman itu aja Sama Kalsium itu Karena harus ya Untuk tulang saya Jus pro Kalsium Udah itu aja Paling Gak ada apa-apa lagi Karena saya suka lupa juga Gak suka Gak suka terlalu banyak Minum Obat-obatan Baik Yang penting ini Bu Erna Ada sempat Melakukan perubahan Pola makan gak bu Ada Itu Harus dari hati Kadang-kadang Kita kan Udah berubah Ini Besoknya merasa Rindu makanan Yang apa Itu Harus Tekan Tekan aja Dikuatkan Dikuatkan Nah kemarin Saya kan Sama Bu Anna Itu Tantangan vegan Vegan Hasil Berat badan saya Jadi turun juga Terus merasa Enak semuanya Nah sekarang Saya Mungkin Belum penuh Sepenuhnya vegan Karena masih ada Bodaan di keluarga Itu belum semua Tapi saya udah tidak Makan daging Tidak Daging ayam juga udah Melihatnya udah Agak Gimana ya Jadi agak Gak tertarik Gitu ya Agak enak Ikan juga Enggak saya Enggak suka Ikan dari dulu Jadi paling Apa ya Tempe tahu Dan sayur Sekarang Kalaupun ada Sedikit-sedikit Campuran itu Itu karena dari Makanan orang rumah Kecampur Kalau saya Dipisahin Nah kemarin Waktu tantangan Vegan kan Saya tiap hari Nah ini Bikin smoothies Terus kan Difoto kan Harus difoto ya Bu Anna Suami saya Ikut-ikutan Dia turunnya Berat badannya turun Lebih turun dari saya Saya memang agak ini sih Karena Persoalan hormon Berat badan saya Walaupun turun Tidak Tidak terlalu Signifikan Jadi tapi turun Lumayan Dan kuat Yang penting Ini kuat Kuat Tentu saja Semuanya Dari nasi Sampai Oseng-oseng Apa itu Pakai Pakai promik Sedikit-sedikit Jadi satu rumah Bisa merasakan Kalau Kalau yang minum jus Pro banyak Itu saya Banyak Suami juga minum Saya suami juga minum Ya itu lah Jadi pola makan Sekarang mulai di Beres-beres Memang dengan sendirinya Kalau Kalau kita sudah Bertekan untuk Ini Pola Di dalam Ini juga udah sendirinya Kita tidak usah di Ini gak Gak bisa Ini takut Ini Gak Dengan sendirinya Milih lah Milih Makanan yang Kira-kira Menyehatkan kita Jadi emang harus hati Dari hati Kalau gak dari hati Nanti ya Terus timbul tenggelam Buru naik Buru naik Baik Baik Bu Erna Kalau dari awal Waktu ibu Melawan Tiroid tersebut Selain Minum jus pro Atau Posesan ke dokter Kira-kira ada Perubahan Pola hidupnya Gak bu Waktu awal Kan Belum Belum tahu Harus bagaimana Awal-awal Nah sekarang Memang Ekan-nya juga Harus Tapi tidak Tidak Takut Tidak Usah terlalu Ditakuti Gitu ya Dipikiran Kita Santai aja Memang Kita dibetulin Tapi sambil Santai aja lah Sambil berserah diri Apapun Jalani aja Karena Kita namanya Itiar itu Dari diri kita sendiri Tidak usah disuruh orang Dokter Ini Tapi dengan Kesadaran sendiri Jadi Nah waktu Awal-awal Saya Cek Itu Dua bulan Tiga bulan Seawal-awal Memang Ini nih Apa Turun naik Maksudnya Ada jelek Ada bagus Jelek Setelah Kesini Dengan Sadar diri Dengan Tekad Ini dengan Apa tuh Kalau dalam kita Konsisten Apa minum jus Pro Apa minum disiplin Akhirnya sekarang stabil Cek darah saya itu Di rogobulinnya Tidak pernah kelihatan Ada Sebenarnya mungkin Masih ada Tapi Tidak ada pergerakan Jadi di dalam darah itu Kelihatan Seanya tidak ada pergerakan Tapi tidak tahu Apakah itu sudah hilang Atau enggak Tapi stabil Tidak ada Tidak ada yang Tidak tahu Saya juga Ngelihatnya bagaimana Itu dokternya Tidak ada menyebar Kemana-mana Jadi Diam di tempat Dan Mungkin istirahat ya Atau sudah mati Boleh juga Dia hibernasi Atau dia Diam-diam aja Tidur Mudah-mudahan sih Pergi gitu ya Mudah-mudahan pergi Betul Amin Amin Berarti yang saya tangkap adalah Pada saat Ibu Menghadapi penyakit tersebut Mental kita Tidak perlu terlalu Gelisah Ketakutan Kita mencoba Ikhlas Tapi tetap berusaha Ikhtiar Begitu ya Bu ya Jadi akan lupa lah Kita punya Ini kadang-kadang Lupa juga Ini Enggak Saya Saya juga kan ada Tapi enggak Kayaknya enggak Merasa Saya bagaimana Terus Sedih Berkepanjang Enggak juga sih Udah Ikhlas aja Apapun yang terjadi Ya kalau udah waktunya sih Nah ini yang penting Sehat gitu Saya ini sehat Kuat Jadi kemana-mana ya Umur segini Kuat lah Masih kuat Nanti kan mau ke Palembang Iya Baik-baik Oke Kembali ke Ibu Lika nih Ibu Lika Saya mau tanya Ibu sempat enggak dikasih sama dokter Kira-kira Waktu Ibu ketahuan Ibu mengalami kanker payudara itu Itu udah stadium berapa Bu Waktu di biopsi Hasilnya sih memang Dibacainya sih Stadium 2B Tapi Tapi pas waktu saya mau Baru Ke Itu nih RSUD Ke rumah sakit Di Siloam Pas Keluar IHK-nya Naik jadi 3 Nah dokter sih Marah-marah disana Karena Itu udah Sangat terlambat Karena November Di biopsi Baru Februari Saya Menghadap dokter onkologi Jadi Waktu di RSUD kan Baru dokter Berdadalang Nah baru Setelah Karena saya memang Masih Dinaik gitu Jadi Masih Masa sih Jadi Itu Stadium 3B sih Pasti Di IHK Pasti Kalau udah diangkat kan Mereka enggak Ini lagi Ada-ada sih Ini sama juga sih Angkas gitu Apa namanya Ya Sebenernya Kalau dibilang Apa ya Takut Takut mati Sering juga sih Sebenernya Aduh udah mau ngerti Duh Kalau Angkanya 3 Berarti Berapa-berapa tahun Dokter sih Dokter cuma bilang Satu Satu ya Yang paling penting Kamu mau makan Mau olahraga Kayak apa Yang paling penting Itu satu Jangan stres Pikiran itu Jangan banyak Terlalu mikir Yang aneh-aneh Jangan lihat Angka Stadium Gak usah dibuang Jauh tuh Angka stadium tuh Itu tidak mempengaruhi Itu terhadap Pikiran kamu Kamu Gak apa Lebih rileks Cari yang menyenangkan Hati yang bagus-bagus Itu nomor satu dulu Jangan stres Si dokter Menyarankan itu Jadi Memang dia melarang Untuk ingat-ingat Stadium tadi Aku agak lupa juga Berapa ya Karena dokter suruh Kalau karena ikut ingat Itu itu memang langsung Kepikiran Aduh tinggal berapa Kayak begitu Jadi Jadi Dokter Pertama itu aja Si dokter bilang Pokoknya yang pertama itu Dari Habis aku operasi Habis kemo Dan mau lanjut Pertama Yang paling pertama Jangan stres Jangan stres Jangan stres Sama makanan Stres Sama omongan orang Stres sama Kamu stadium berapa Jangan Kamu harus Dibawa Happy Se-happy-happy nya Yang kamu bisa Kamu senang denger lagu Atau kamu Raga Atau apa itu Itu bisa bikin Terus saya tanya Ya kalau Olahraga itu Yang Yang bagus Yang mana ya Jalan kaki Berapa banyak Sebanyak-banyaknya Itu juga membuat Ada bikin Mengeluarkan Endor Apa itu yang Bikin juga Bikin riris Berat memang Untuk Pemager Atau enggak Memang berat Untuk Tiap hari juga berat Tapi saya berusaha Isi untuk 10 ribu langsung Pagi-pagi Atau enggak Siang Pasti Mau makan siang Sama malam Malam paling sering Dari kantor saya Dari Ben Hill Saya jalan sampai ke GBK Terus lanjut ke Bundaran Senayan Ke halte TJ Atau enggak Dari Ben Hill Saya jalan kaki Lewat Ambasador Lanjut ke Kuningan Rasuna Said Ke halte Departemen Kesehatan Itu dapat Pasti Lebih dari 10 ribu Kira-kira itu Selama 1 jam 10 ribu Itu Kalau itu Dalam sehari Dari pagi Sampai malam Tapi kalau malam itu 30 menit Kalau saya lihat itu 30 menit Pasti sampai itu 10 ribu Karena saya Bener-bener Memang Mau ngapain Di kantor Bener-bener Enggak mau nyuruh orang Bener-bener harus Saya mau kejar Langkahnya Karena Tapi memang bener sih Agak Terasa lebih ini Apalagi Habis itu pulang-pulang minum Walaupun cuma produce sedikit Promix sedikit Tapi tiap hari Itu lebih Badan lebih enak sih Lebih Kan saya ini minum obatnya Obat tamofen itu Bikin Panas Memang Efek dari kemo Dan ngeradiasi kan Masih panas Badan masih yang Apa Walaupun Kadang minum air putih Emang kadang Enggak mencapai target Jadi agak Mungkin pengaruh juga Tapi setelah kalau minum produce Dan ini Apalagi kalau dibanyakin Aku merasa Badan lebih dingin Lebih adem Tapi Apa namanya Dengan olahraga Panasnya Dapet panas Karena olahraga Keringetan Tambah Wah Kayak orang mandi Kalau lagi Tapi Enak rasanya Badan itu Pokoknya sudah Setiap Setiap hari Di tas itu Ada Dua botol Promix Dan Projus Entah itu Buat disemprot Dimana Sedikit-sedikit Saya semprot ke muka Gak pernah Jadi gak pernah Dandan Memang saya Memang gak terbiasa Dandan juga Jadi Kebetulan banget Jadi saya Apa Kalau udah lagi panas Semprot aja Pake promix Kena mata Aku pikir Matanya akan Gimana-gimana Enggak sih Matanya Enggak sih Aman-aman aja Kan Kan saya Kerjanya Lihat Angka-angka Ada banyak Duduk Kecil Hitung-hitungan Gak sih So far Masih ini ya Ya Pokoknya Jangan bikin Stadium Iya Oke Bener-bener Nah Ibu Kalau Kalau boleh tahu Ibu Kenapa Bisa tiba-tiba Pergi ke rumah Untuk ngecek Kira-kira Apa sih Gejala-gejala Yang muncul Biar teman-teman Juga bisa tahu Kalau ada Gejala yang sama Pertama Entah Sebenarnya Kalau saya merasa Kalau Kan kita Kalau Perempuan ada Sering Dibilang sedari Meraba-raba Sebenarnya Dari umur Masih 20-an 30-an Itu memang Saya suka Raba Dan ada Ada Suka ada Tapi tiba-tiba Hilang Tapi Hilang Kalau saya Memang dari dulu Saya juga Senangnya Banyak olahraga Berjalan Jalan Atau enggak Pokoknya Jalan kaki Memang saya Sudah suka Memang Terus Apa namanya Memang saya juga Senang bernyanyi Tapi nyinyi Rame-rame Keroyokan Karena suara saya jelek Tapi pas pandemi Semuanya berhenti Harus di rumah Dan bener-bener Kerjanya juga Jadi pagi Siang-siang Jadi malam Jadi harus semalamnya Istirahat Saya juga Di depan komputer Terus Jadi memang Kayaknya Jadi situ Jadi merusak Jadi Mungkin Pas muncul Keterusan Mungkin Saya sih Merasanya ke situ Karena Karena faktor Pikiran itu kan Dan badan Kalau Kan kita dulu kan Duduk Harus banyak vitamin Harus banyak makan Vitamin lah Waktu itu Yang waktu Supaya gak kena Covid gitu kan Waktu itu Jadi Gak ada olahraga Kurang tidur Jadi karena Pola tidur juga sih Pengaruh banget sih Setelah Kesinia Minum produce Pola tidur lebih bagus Badan mulai Perasa lebih jauh Lebih baik Lebih enak Jadi emang Tahunya Ya itu Ada Hanya sebesar Kelereng gitu kan Tapi saya sih Gak Menyangka akan CR Karena memang Sudah terbiasa Ada Tapi hilang Tapi kali ini kok gak hilang Hilang gitu kan Jadi saya iseng ke Klinik dulu Ke klinik Si dokter Karena sudah mulai Apa ya Kayak Alama-lama tuh jadi Kayak pecah gitu ya Kayak ada keluar cairan Dikit Dikit gitu Terus Tapi kecil Kecil Hanya kecil banget Bener-bener kecil Cuma cuma Kelereng Kelereng Kata dokter dari Klinik Coba bu langsung Ke RSUD Langsung hari ini aja Dicaritahu Yang ada berda dalam Jadi saya langsung ke RSUD Lanjut Dan saat itu juga Kebetulan banget lagi Pas berda dalamnya ada Dan langsung dicek Dan dia langsung Dia periksa Sepertinya maaf ya Saya langsung aja Ngomong yang Yang Menyakitkan katanya Sepertinya ini sudah Dia bilang sudah ganas Jadi Jadi saat itu Hari itu juga Memang langsung Dikatakan dokter Tapi kan dia belum bisa Bener-bener memutuskan Karena harus Biopsi dulu proses itu Jadi langsung Diatur langsung Untuk biopsi Di RSUD itu Dan ya bener sih Hasilnya memang Bener Karena kan Dokter Dokter Yang di RSUD Dia bilang Sudah pengalaman Soalnya yang kayak Begini-begini Walaupun cuma kecil Itu pasti Ganas Saya denger aja Kayak siang Apa ya Katanya Gilat di siang Bolong Masih yang Denai-denai Di November Jadi Kayaknya memang Kalau pola hidupnya Apalagi mungkin Tadi saya bilang Umur saya kan Sudah di atas 47 ya Waktu itu Jadi memang Sudah menjelam Menopos Kayaknya Hormonnya juga Kayak Bu Erna bilang Hormonnya mungkin Jadi Rada kacau Memang diperiksa Dicek kalau perempuan Memang umur 45 ke atas Harus cek memang Biar gak Gak telat Iya Biar kayak gak telat Betul-betul Bu Betul-betul Baik Nah Ibu Liko sendiri Waktu merasa bahwa Benjolnya gak hilang-hilang Sampai Membuat kita Merasa Merasa perlu cek Itu berapa lama Bu Gak hilang-hilang Yang ibu rasa Ini kok Harusnya hilang Gak hilang Berapa lama nih Itu Di 2021 Awal 2020 Kan 2020 Pas pandemi ini Banget ya 2021 Mungkin Di 2021 Itu di Mungkin sekitar Bulan April juga Bulan Mei gitu kan Ini apa Ini ya Terus Ah Paling Biasanya Juta juga hilang gitu kan Tapi gak hilang-hilang Memang Nanti November itu Baru saya Ke klinik Cek Lima bulan Ibu tungguin Iya Makanya Tapi yang paling Dibilang terlambat Sama Kalau dokter yang Yang ada dokter Omkologinya Dia bilang Yang terlambat itu Justru dari biopsi Dari biopsi itu Boleh lama-lama Jadi kalau di biopsi Itu harus Ditindaklanjutin Ini udah tiga Berapa bulan Tiga bulan Terlambat banget Dimana saya Diomelin Ini udah pasti Naik ini stadiumnya Bener sih Bener naik Jadi kalau udah Sudah di Harus segera Ditindaklanjutin lah Entah itu Kalau saya Memang masih memilih medis Entah itu Mau dokter Mau bilang Mau pilih Angkat Atau kemo Atau radiasi dulu Itu harus Ditindaklanjutin Kalau sudah biopsi Jangan dibiarkan Karena itu akan Merempet kemana-mana Memang bener Jadi saya pertama Kalau di saya Ya ininya naik Stadiumnya memang Betul Nah ini Sebagai Catatan juga Buat teman-teman yang lain Bahwa Ada kondisi pertama Kita menderita Sesuatu penyakit Kalau didiemkan Tidak ada Tindaklanjut Apapun Maka Derajatnya akan Meninggi Atau makin lama Makin parah Karena tidak ada Perubahan apapun Mau perubahan pola makan Nggak ada Mau penambahan obat Tidak ada Mau operasi Tidak ada Tindakan apapun Tidak ada Maka dia akan Semakin naik Nah kondisi kedua adalah Jika ada orang Yang mencoba untuk Mengubah pola makannya Atau mengubah Pola hidupnya Tetapi Tidak melakukan Operasi Tidak melakukan Operasi medis Nah Itu Akan ada perubahan Tetapi mungkin Tidak terlalu cepat Karena dia mencoba untuk Mengambil Makanan sebagai obat Karena Dengan makanan Itu kan ada vitamin Ada mineral Ada protein Dan lain-lain Itu bisa membantu Perubahan tubuh kita Cuma memang Penyakit kita yang sudah Berbelasan tahun Bertahun-tahun Tidak mungkin Tidak mungkin Sembur dalam waktu Satu minggu Dengan merubah Pola makan Itu Tidak mungkin Jadi memang Perlu ada Waktu yang lebih lama Karena kita Benar-benar sangat Terlalu Kemudian kalau kita Mencoba untuk Melakukan terapi medis Tetapi kita tidak Mengubah pola makannya Atau merubah Pola hidupnya Mungkin Agak Naik turun Jadinya Kalau Bu Lika Rasakan Saya sudah ada terapi Dari dokternya Saya sudah minum jus Tapi Kalau misalnya Pola makan Atau pola hidupnya Masih belum Coba diimbangi lagi Agak lama nih Kalau Bu Erna kan Sudah ubah pola Sudah ubah pola Kelihatnya seger-seger aja Ini Sudah usia Kepala tujuh Enggak mikir Bu Erna hebat Bu Erna Kepala biasa Penutan saya Pak Juta Buliknya juga seger Lambutnya udah Udah bagus Udah potong berapa kali Tapi Bu Erna Betul-betul Menginspirasi banget Saya ikutin semua Diam-diam Saya ikutin semua Semangatnya Aduh Saya karena ketemu Sampai bila-bila Saya ketemu Bu Erna langsung Ambil Produce-nya Waktu saya masih botak Ya Bu Iya Diantar suami Rajin Suaminya hebat Iya Dukung Mendukung Ya memang harus Ini banyak kegiatan Kalau misalnya saya Tidak ada kegiatan Itu bisa Bisa lebih parah Mungkin saya tidak Ngapain-ngapain Mungkin saya sakitnya Udah Dari kemarin-kemarin Tapi Karena memang Dari muda Saya senang Berkegiatan Apa Apa aja yang dikerjakan Jadi Kalaupun tidak Di rumah itu Tidak Tidak pernah nganggur Apa gitu Gak pernah ada Duduk-duduk Manis Santai begitu Tapi santainya Sambil Mengerjakan Nanem Atau Apa Betulan saya Senang tanam-tanaman Jadi makanya itu Biawas Saya kerjakan Sepenuh hati juga Biawas Banyak di rumah Untung loh Saya kenal Bu Erna Beruntung Sangat beruntung Beruntung sekali Berterima kasih Banget Tertular 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 Saling Memperkuat Tapi Sayang saya Kalau untuk Hormon Lebih baik Perhatikan Dari awal Dari muda Sebelum menopaus Mungkin Atau anak muda Sekarang Karena makanan Jenis makanan Beda Itu sekarang Agak Rawan Mungkin Gadis-gadis Sekarang harus mulai Supaya cepat Disembuh Penyembuhan Tidak menjadi CA Sebetulnya Saya Kalau dulu-dulu Gak cuek Gak apa Mungkin masih bisa Terapi Apalah Masih kecil itu Tapi Saya merasa Gak apa-apa Merasa Ini cueknya terlalu lama Belasan Dari 2013 Dibiarin aja Nah itu Makanya saya Sekarang ke anak saya Periksa Kalau hormon itu penting Sangat penting Untuk membahas ke semua Walaupun tidak kelihatan Itu Harus Jangan sampai Hiper Hiper Jangan sampai Hippo Nah itu Jadi Ya itu aja Saya Bukan menyalahkan diri sendiri Tapi Karena saya Cuek Dicuekin Akhirnya Keburu Ada Kalau enggak Mungkin Enggak Enggak akan ada Enggak akan ada Nah Bu Erna Kalau boleh tahu Ibu kemarin itu Hippo atau hiper Saya hiper mulanya Hiper Hiper Jadi Yang hiper itu kan Sebetulnya Enggak terlalu Hiper Hiper amat Jadi Cuman keburu ada Ini aja Jadi saya diperiksa Dokter kan nanya Ibu Tremor atau apa Enggak Enggak apa-apa Kenapa ini ada Ada ini aja Saya normal-normal aja Tidak seperti orang yang Hiper Misalnya ini Cuman ya memang itu Sering lemes Lemes gitu Itu Hiper Nah setelah Kalau sekarang kan Karena udah enggak ada Jadi Hippo Kan Kalau tidak Tidak ada Hormon tambahan Jadi saya Hippo Berat badan Nah sekarang itu Kalau kurang-kurangnya ini Berat badan Pasti Kebanyakan yang sudah Diambil Kebanyakan tidak bisa Di kontrol Katanya Saya sekarang Kontrol diri Batasin Tapi tidak Menyiksa diri juga Sudah Jalan Jalannya aja Gitu Cuman tidak Saya aja Mungkin yang ini Banyak orang lain juga Yang inilah Baik